Pemirsa sesuai jadwal yang telah ditentukan bahwa selain melengkapi berkas secara online, bagi calon P3K yang dinyatakan lulus, namun juga terdapat pemberkasan secara fisik atau berkas padual yang diantar langsung ke kantor BKPSDM. Tahayal pada Senin 22 Januari, antusias para calon P3K mengantar berkas P3K di kantor BKPSDM. Sejak dibukanya jadwal pemberkasan fisik pada 15 Januari lalu, terlihat antusias calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Ini seperti terlihat pada Senin 22 Januari yang telah terjadi sejak sepekan. Sebelumnya calon P3K telah mengupload berkas melalui akun masing-masing secara online. Salah satu calon P3K, Oki, mengatakan, ia rela datang jauh dari desa Lubuk Terentang ke Jomotan Betara, guna mengantarkan berkas fisik di kantor BKPSDM. Meski antri cukup panjang dalam mengantar berkas, namun tidak menyurutkan dirinya. Sebab ini sebagai syarat utama pengajuan NIP calon P3K, sehingga dipastikan syarat yang ia bawa dinyatakan lengkap. Karena sesuai informasi grup P3K di WhatsApp, bahwa pada hari ini terakhir jadwal pemberkasan fisik calon P3K. Baik untuk hari ini dari BK di Tanjabarat, itu pemberkasan hari terakhir. Jadi yang nyungkus pengumuman kemarin dari P3K itu mengantar berkas hari ini. Untuk pagi ini yang saya lihat agak lumayan ramai ya. Karena dikarenakan kan untuk hari ini sendiri itu terakhir. Jadi semua yang mungkin belum itu mengantar berkas di hari ini. Sudah berapa begitu menjadi tenaga honor? Kalau saya sendiri itu sudah hampir 3 tahun lebih. Di dinas pendidikan? Di dinas pendidikan. Tapi saya guru, guru SD. Di daerah mana? Di Kecamatan Betara, di desa Tergunggajah. Sementara Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian, Siti Rahmah Husin mengatakan, jika sesuai jadwal BKN, bahwa hari ini terakhir pemberkasan pada tanggal 26 Januari mendata. Setidaknya sejak dibukanya jadwal pemberkasan fisik pada tanggal 15 Januari lalu, hingga saat ini terdapat 1.005 calon P3K mengantarkan berkas fisik di kantor BK PSDM. Dengan sisa waktu yang ada, ia pastikan calon P3K Tanja Barat selesai dalam pemberkasan syarat P3K. Kita kemarin kan sudah buat surat untuk pemberkasan dari peserta P3K yang sudah lulus. Yang sudah dinyatakan lulus itu dimulai kemarin dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 jadwal yang kita buat. Nah, dari tanggal hari Senin itu, sudah menoplar ramai yang datang, baik itu dari daerah itu sendiri, maupun dari daerah yang luar, yang memang lulus di Tanju Jawa Barat. Nah, sampai saat hari ini juga masih, kemarin kalau tercatat itu sudah seribuan lebih sebenarnya, tapi sepertinya masih ada sisa-sisanya lagi, yang mudah-mudahan 10.26 itu sudah selesai semula. 10.26, terharapkan. Kapan terpengarang dilakukan pelantikan? Ini kan masih kita mau mengusulkan nomor induk P3K-nya, SK. Jadi sudah kita usulkan ke BKN, nanti akan baru kita proses SK-nya itu. Tapi kalau sesuai apa yang disampaikan oleh BKN, paling tidak April itu mereka pemerintah SK. April ya, bulan itu lepas pemilu ya? Iya, April. Pemikinan paling lambat gitu kan April. Untuk diketahui dari hasil kelulusan yang diumumkan beberapa waktu lalu, formasi guru sebanyak 984, tenaga kesehatan 458, dan tenaga teknis 33. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. 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 Terima kasih.